Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah unboxing dan juga gaming tes ponsel gaming 2 jutaan dari ZTE Indonesia, yaitu Nubia Neo 5G. Ponsel ini jadi pendatang baru buat ponsel gaming di rentang harga 2 jutaan rupiah. Emang sih, buat akhir-akhir ini, lebih tepatnya sejak bulan Agustus kemarin, ponsel gaming itu banyak banget yang udah merambah ke ponsel kelas mid-rank dan juga ponsel entry level. Dan salah satunya tentu ponsel yang udah kita pegang di video kali ini. Bahkan di Nubia Neo 5G ini nggak cuma spesifikasinya aja, tapi buat tampilan desain juga sangat kelihatan gaming banget. Dan ini kalau kita lihat dari berbagai sisi kayak gini ya misalnya, nah ini di bagian warna kuning atau aksen warna kuning ini kelihatan kayak menyala, kelihatan banget 3D-nya ya. Padahal ini cuma backdoor berbahan plastik, dan ini menurut saya salah satu keunggulan dari tampilan desain Nubia Neo 5G. Emang sih, sebagian dari orang tentu ada yang suka, ada juga yang nggak suka dengan ponsel dengan tampilan desain gaming kayak gini. Selain itu, buat feeling gegamnya, setelah kita pakai ponsel dari Nubia Neo 5G kurang lebihnya ya hampir 1 mingguan ya, ini ponsel kerasa enak dan juga nyaman banget di tangan. Ya, meskipun buat bodinya emang masih pakai bodi berbahan plastik, tapi buat pegangannya ini lebih kerasa nyaman ketimbang ponsel harian saya. Ya, saya biasanya sih pakai ponsel dari Infinix Note 30 dan juga Tekno POVA 5. Itu kan pojoknya itu nggak terlalu melingkar kayak gini ya, lebih tepatnya masih agak mengotak gitu loh. Nah, dan pegangannya ternyata lebih enakan di ponsel Nubia Neo 5G. Selain itu, ponsel ini juga ringan dan juga nggak terlalu panjang buat bodinya. Lalu, di bagian kamera atau di bagian belakang, ponsel ini cukup menarik sih. Karena di video unboxing kemarin, saya bilangnya ponsel ini 3 kamera. Tapi setelah kita pakai beberapa hari kemudian, baru nyadar, eh ternyata ponsel ini cuma punya 2 kamera aja di bagian belakang. Masih di bagian bodinya lagi, setelah kita pakai ponsel ini beberapa hari, ternyata buat sensor sikijarinya ini menurut saya emang tergolong cepat sih buat responnya. Selain itu, buat sensor wajahnya juga, ini ponsel cepat banget. Iya kan? Mantep, cepat banget ini. Bahkan buat urusan layar, meskipun ponsel ini masih pakai panel IPS LCD, tapi menurut saya sih udah sangat memuaskan banget. Ya, meskipun buat ponsel ini masih pakai tampilan layar Neo Display atau tampilan layar Waterdrop kayak gini, tapi yang penting buat kualitas gambar atau warna yang dihasilkan itu udah nyaman dan juga adem banget di mata. Nah, saking bagusnya kalau kita pakai buat nonton video kayak gini, meskipun panelnya masih IPS LCD ya, tapi ini buat kualitas warnanya sih menurut saya udah mantep banget. Buat warnanya itu bisa tergolong lebih pekat dibanding ponsel dengan IPS lain di harga 2 jutaan rupiah. Nah, misalnya kayak gini. Buat warna hitamnya ini kan kelihatan pekat banget ya, gak kelihatan antara bezel dan juga layarnya. Dan buat kualitas audionya emang udah enak banget, cuman yang cukup disayangkan, buat kualitas audionya ini masih pakai mono speaker aja. Ya, ini sayangnya masih pakai mono speaker, meskipun kualitas audionya enak dan juga empuk, bassnya cukup terasa, tapi gimana ya? Buat ponsel yang masih pakai mono speaker tentu masih kerasa kurang kalau kita bandingin dengan ponsel yang udah pakai dual speaker stereo. Selain itu, yang saya suka lagi dari ponsel Nubia Neo 5G, ini di bagian personalisasinya, ini sangat menarik banget. Kalau kita masuk di bagian personalisasi, kita bisa mengatur buat tampilan jam kayak gini nih. Ini kan jarang banget, ya kan? Misalnya lagi posisi layar ke kunci, nah nanti tampilannya kayak gini. Cukup banyak sih buat pilihan-pilihannya. Kita juga bisa mengatur buat speed animasinya. Bisa kita atur buat ini slow, default dan juga fast. Kita pilihnya yang cepat aja biar lebih sad-sad-sad-sad. Nah, selanjutnya kalau kita bosan dengan tema yang ada di ponsel Nubia Neo 5G, ini cukup ngeselin banget nih karena cuma disediakan 3 pilihan tema doang. Dan sayangnya kita juga nggak diberi opsi buat download tema tersendiri. Selain itu, yang bikin ponsel ini makin menarik lagi tentunya di bagian performanya. Karena ponsel gaming dari Nubia Neo 5G, ini ponsel hadir dengan chipset 5G pertama dengan chipset dari Uni SoC T820. Bahkan nggak cuma disitu aja karena kalau kita masuk di bagian tentang ponsel, Nubia Neo 5G ini punya RAM sebesar 8GB dengan memori internal di 256GB. Dan yang menarik, dimana? Ya tentunya di bagian opsi memori RAM virtualnya. Rata-ratakan cuma 8x8. Nah, ini Nubia Neo 5G bisa kita tambahin hingga 10GB sendiri buat virtual RAM-nya. Dengan performa yang dimiliki dari Nubia Neo 5G, ponsel ini juga memiliki skor Antutu yang tergolong sangat tinggi. Bahkan dengan performa yang dimiliki, ponsel ini bisa menghasilkan skor Antutu yang tinggi banget, sampai 410 ribuan poin. Bahkan waktu kita cek pakai CPU throttling, ini ponsel juga kerasa sangat-sangat menarik banget. Ini injur semua menandakan kalau CPU-nya ini sangat-sangat stabil. Dan ini, throttling-nya itu cuma di 89%. Tentunya sangat-sangat stabil banget ya. Buat performa atau SOC yang dimiliki oleh Nubia Neo 5G. Dan buat Game Mobile Legends, ponsel ini bisa mendapatkan settingan grafik tinggi dengan grafis Ultra. Buat suhunya, emang ponsel ini kerasa sedikit hangat waktu kita pakai buat main pertama kali ya. Suhunya itu bisa sampai 43 derajat Celcius. Tapi buat match kedua, match ketiga, ponsel ini malah kerasa makin membaik. Suhunya cuma ada di 39 derajat Celcius. Dan kita mainnya di ruangan yang nggak ber-AC. Dan ini kita perlihatkan buat grafisnya. Ponsel ini mendapatkan fps rata-rata di 54 mendekati 55 fps. Dan ini buat penurunannya menurut saya bisa tergolong sangat minim banget ya. Dengan settingan 60 fps, throttling-nya itu cuma di kisaran 45 atau 50 fps doang. Kemudian waktu kita pakai buat main game PUBG Mobile, ponsel ini bisa mendapatkan settingan Smooth Extreme. Dan ini sangat menarik banget buat ponsel di harga 2 jutaan. Dan kayaknya cuma Nubia Neo 5G aja ponsel di 2 jutaan yang bisa mendapatkan settingan grafis di Smooth Extreme ini. Bahkan buat main game sejenis PUBG Mobile juga sangat mendukung banget karena udah punya gyroscope hardware. Cuman sayangnya buat gyroscope-nya itu masih kerasa sedikit delay. Dan buat fps yang kita dapetin dengan settingan di Smooth Extreme, harusnya kita bisa mendapatkan 60 fps. Tapi entah kenapa di ponsel Nubia Neo 5G ini kayaknya cuma stuck di 40 fps doang. Ya semoga aja buat update sistem selanjutnya, ponsel dari Nubia Neo 5G ini bisa stabil di 60 fps. Lebih tepatnya nggak dipatok di 40 fps doang buat game PUBG Mobile. Kemudian buat game CODM, ponsel ini bisa mendapatkan settingan Medium High atau lebih tepatnya Medium 60 fps. Dan waktu kita pakai buat main game COD Mobile, ponsel ini bisa dibilang sangat-sangat menarik banget. Ini bisa kita perhatikan buat grafisnya nggak ada frame drop sama sekali. Kalau di bagian awal, ke 2, ke 3, dan juga ke 4, ini waktu gamenya udah selesai lebih tepatnya berada di lobby. Jadi buat urusan performa, di ponsel Nubia Neo 5G ini udah nggak perlu kita raguin lagi. Terkencang, terbagus di kelasnya, meskipun masih pakai EMMC. Tapi nyatanya, ponsel ini di lapangan bisa menghasilkan fps yang lebih kerasa stabil, suhu juga sangat terkontrol banget. Rata-rata itu ada di 40 derajat Celcius doang. Angatnya malah waktu berada di game pertama doang. Game kedua, ketiga, entah kenapa ponsel ini malah makin kerasa stabil. Ya, mungkin udah beradaptasi gitu kali ya. Dan selama kita pakai buat gaming tes ponsel Nubia Neo 5G, dengan durasi kurang lebihnya 50 menit, ponsel ini cuma berkurang di 9%. Dan ini menurut saya, buat konsumsi baterainya sangat-sangat menarik banget. Apalagi kalau kita lihat, buat baterai yang ditenamkan ini cuma 4500 mAh. Gimana nggak super awet ya kan? Bahkan buat SOT yang kita dapetin, ponsel ini bisa nyampe 5 jam lebih 40 menit. Padahal cuma di 4500 mAh, tapi bisa mendapatkan 5 jam lebih 40 menit, dari 100 hingga 2%. Dan buat durasi pengecasan dari 11% ke 100%, ponsel ini membutuhkan waktu dengan durasi kurang lebih di 1 jam lebih 30 menit. Dan emang buat durasi pengecasannya masih tergolong cukup ramah, karena buat adapter charger bawaannya cuma di 22,5W. Sedangkan buat pengalaman dalam multitasking, ponsel ini tentunya udah sangat nyaman banget buat scrolling-scrolling atau buat browsing-browsing tentunya udah enak ya. Karena layar dari Nubia Neo 5G ini udah punya refresh rate tinggi di 120Hz. Dan yang saya suka lagi di bagian smart bar ini, nah ini bisa langsung kita ubah. Kita bisa menyeting refresh rate yang kita pakai melalui smart bar. Misalnya pakai refresh rate otomatis 60Hz atau 90Hz, kayaknya belum ada deh. Ponsel yang bisa kita setting melalui smart bar kayak gini, selain Nubia Neo 5G. Selain itu, ponsel ini juga tentunya udah memiliki fitur NFC, dan ponsel ini sebenarnya hampir komplit sih buat fitur-fiturnya, cuma yang cukup disayangkan ya tadi. Ponsel ini pasti pakai mono speaker aja, dan satu lagi tambahan di bagian speaker, ini kan adanya di bagian bawah nih. Nah, waktu kita pakai buat main game, tentunya speaker ini sering banget ketutupan tangan kita kayak gini. Ya, misalnya di bagian atas ini, ini di bagian bawah, atau check audionya ada di bagian atas. Tentu buat pengalaman bermain game lebih kerasa nyaman lagi, misalkan kita nggak gunain jack audio 3,5mm. Nah, di bagian yang terakhir, tentunya di bagian fotografinya. Emang ponsel ini layaknya ponsel gaming? Lebih tepatnya nggak terlalu merhatiin di bagian sektor fotografi. Tapi dengan dua kamera yang ditanamkan, menurut saya ponsel ini udah kerasa cukup di harga 2 jutaan rupiah, dengan sensor utama sebesar 50MP dan 2MP buat kamera dukungannya. Selain itu, buat kamera selfie-nya, ponsel ini hadir dengan resolusi sebesar 8MP. Dan buat perekaman videonya, meskipun mentok di resolusi 1080p 30fps, tapi Nubia Neo 5G udah menyediakan buat sistem stabilisasinya, meskipun cuma ada buat kamera belakangnya saja. Ya, nggak apa-apa lah, cuma ada di kamera belakang daripada nggak sama sekali. Dan berikut ini adalah hasil foto dan juga perekaman video yang kita ambil dari Nubia Neo 5G. hasil kamera depan 1080p 30fps tentunya ya, karena ponsel ini montoknya cuma 1080p 30fps. Dan kita juga nggak bisa aktifin stabilisasinya, karena nggak ada montok tersebut di ponsel Nubia Neo 5G ini. Kayak gini hasilnya. Backlight hasilnya kayak gini. Di backlight ya, kayak gini. Ini kalau, kalau ancah ya. Gimana-mana pentad kalian. Kalau ini resolusi 1080p 30fps, kita aktifin stabilisasinya kayak gini. Kita pakai buat jalan. Kalau dilihat dari preview layar langsung di ponselnya ya, ini nggak terlalu kelihatan buat gencangannya, bagus lah buat stabilisasinya. Ini nangkep fokusnya agak susah sih kalau menurut saya. Ya, sering miss gitu aja. Oke, jadi menurut saya selama kita nyobain ponsel dari Nubia Neo 5G, ponsel ini beneran mantap banget, apalagi buat urusan performa. Performa stabil, fps stabil, suhu juga kerasa adem dibanding ponsel-ponsel lainnya. Cuman ya tadi yang cukup disayangkan, ponsel ini masih pakai mono speaker dan audionya atau speakernya ada di bagian bawah. Ya, meskipun bisa kita balik kayak gini ya. Tapi kan biasanya kayak gini, ya kan? Kurang lebih kayak gitu. Selebihnya, ponsel dari Nubia Neo 5G ini udah kerasa worth it banget. Bisa bersaing dengan ponsel-ponsel gaming atau ponsel performa di kelas seharga yang sama. Dan jangan lupa, tinggalkan juga jejak ataupun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai disini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. 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 Terima kasih.